Terima kasih Sampai bila tak terganti seperti dirinya Sampai bila tak terubah rindu kepadanya Dia luar kasa dari segalanya 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 Nanti yang main air kita sama Aiman aja Kita gak mau bikin Papa capek Loh, nanti Papa ngapain sendirian? Nanti pasti ada aja yang Papa lakuin Terima kasih Tak sabar ini Hei 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 Okey Hei Lama dah sampai bincinlah Abang Ya Ini nak pergi mana ini? Abang kena dah pergi pejabat sekejap Alah Abang kan tak sihat Tak baiklah pergi Abang Eh kena Sebab apa Abang ada dua tiga kes Abang kena tengok Tak boleh harapkan budak-budak sangat Aunty Aira Echa Yuk kita piknik ke barang Makasih Aunty Aira dah datang Suamnya Echa kasihan sama Papa Papa gak ada temannya Aunty Aira teman Papa ya Aunty tutup ini sekejap ya Ada apa-apa nak saya tolong tak? Enggak usah Kamu jalan duluan aja sama Echa Nanti Aku nyusul sama Aiman Sekejap ya Leklah nak buat macam mana? Sekai-sekala kalau ada benda penting Kena turunlah Tak payahlah Abang Sekejapnya Eh Abang ini dengkillah Terima kasih Aunty Makasih Aunty Pakai dengan Aiman ya? Okey Itu saya? Masih Jha Upa ni Tidak 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 Ya, saya lupa pula. Ya, nanti Mama boleh. Tapi masaknya tak lain jauh-jauh. Terdekat saja. Nanti aku beritahu Papa aku. Nanti kita pula-pula berlakon, ya? Hah? Berlakon? Nanti dia nak berlakon pula. Kenapa? Jadi kawan-kawan yang lain, kita mesti masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Cuti. Entahlah. Sebab ada yang balik kampung katanya. Apalah kalau tak ke mana. Sekarang petang-petang sikit, kita ke taman. Jalan-jalan. Boleh semang-semang. Okey. Okey. Kita jalan ke taman. Halo. Halo. Saya Yanti. Boleh bicara dengan Airil? Ya, saya Airil. Ini siapa ya? Oh, Anda tidak kenal saya. Saya temannya Zelma. Kalau Anda sedang tidak sibuk, saya ingin bertemu. Karena Zelma punya pesan untuk Anda. Oke. Tapi saya mau lihat schedule saya dulu. Biar waktunya pas. Nanti saya hubungin kembali. Oke. Saya tunggu ya. Iya. Pesan apa ya? Syekha. Pagi sungai. Saya. Icah. 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 Aunty pergi tandas. Hati-hati. Okey Aunty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila tiba-tiba muncul ini. Masuklah. Puan. Puan sihatkah? Alhamdulillah sihat. Ini mesti ada berita baik nak bagi tangan saya kan? Alah. Mana ada berita apa-apa pun Puan. Saya datang ini nak melawat Tuan. Apa khabar? Dah okey sikit. Cuma saya tak bagi dia pergi kerja. Coba masuklah. Saya buatkan air. Eh, tak apa. Bila saya buat. Saya dengar saja. Aiman. Lihat deh. Nampaknya rencangan awak berjaya. Ya. Untung karena kamu. Kamu memang berjaya diwara. Oh. Memanglah. Zahid bilang sama aku. Dia mau ngamar kamu. Apa itu benar? Saya rasa mungkin itu jalan yang terbaik. Saya selalu sesama dia. Dia mampu nunggu kamu. Itulah. Saya pun macam selut sangat dengan Zahid itu. Kalau saya sih tak sanggup nak tunggu, tunggu, tunggu. Kayaknya aku harus belajar untuk menerima kenyataan. Sekarang Icah sudah dekat sama neneknya. Tujuan aku di sini sudah selesai. Oh. Maknanya memang betullah tujuan awak datang KL ini sebab nak satukan Icah dengan nenek dia. Itu saja. Aira? Air itu sebenarnya dah lama berkenan dengan si Aira itu. Entahlah, tuan-tuan. Saya sebenarnya tak faham dengan Aira itu. Main tarik tali pula sekarang ini. Bukan Aira dan Zahid dah setuju? Setuju pada mulut saja, Puan. Nanti bila sampai masa, Aira juga yang minta tangguh lagi. Ada apa-apa lagi, Tuan? Tak dapat. Saya tinggalkan di sini, ya? Ya. Setiap kali ku melihat matamu, ku kan terkeluh. Betapa sukanya ku ucap padamu. Biar gitar ini menerangkan apa di hati ini. Kerana tak daya ku kata I love you. Terima kasih. Terima kasih. Kamu duduk saja gak apa-apa, biar aku yang diri. Oh, enggak. Kalau kamu berdiri, mesti juga berdiri. Oke, Yanti. Apa titipan Zilma untuk saya? Ini. Zilma juga titip pesan untuk kamu soal dia gak bisa datang nemuin kamu. Saya yakin. Sebenarnya titipan ini hanya untuk menjaga perasaan saya aja. Enggak lebih dari itu. Karena dia gak mau bertemu dengan saya. Saya dari tadi teleponin dia juga gak diangkat. Enggak, enggak kayak gitu. Zilma itu sekarang lagi sibuk sekali. Dia lebih sering sebentar-sebentar ke KL, sebentar-sebentar ke Jakarta. Bahkan dia juga sering ke Singapura. Enggak kok. Sebenarnya dia enggak begitu sibuk. Cuma saya itu udah gak penting untuk dia. Makanya dia cari alasan supaya dia gak ketemu dengan saya. Saya juga belum lama kenal Zilma. Mungkin sekitar dua tahun belakangan ini. Menurut dia saat ini dia itu sedang merasa bersalah. Dia itu terlalu sering didiktir oleh ayahnya. Jadi sekarang dia berusaha untuk keluar dari bayang-bayang ayahnya. Makanya dia kabur ke KL? Mungkin. Ya sebenarnya sih itu alasannya dia aja. Karena dia juga disana lagi mengejar impian dia sebagai model. Ya sama seperti kamu. Ya kan? Itu dulu. Tapi sekarang saya berencana untuk berhenti. Saya pikir kerja di bidang ini umurnya cukup pendek. Karena seorang model itu harus memanfaatkan kondisi yang ada. Soalnya kalau gak kayak gitu ya pasti akan kalah dengan model-model baru yang jauh lebih muda dan lebih cantik. Oke. Kalau kamu mau berhenti jadi model. Terus kamu mau bekerja sebagai apa? Saya ingin menikah dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Ide yang bagus. Ya makasih. Oke deh. Nanti kalau gitu terima kasih untuk titipannya dari Zelma. Saya terima ya. Ya. Terima kasih Anu. Bila tahu tak kenapa kita keluar bertanggung? Tak tahu. Kenapa? Sebab Bila berhak keluar dengan seorang ayah. Bukan dengan seorang pakcik. Tantuk dengan tahu orang Bila. Bila terlalu penting dari hidup ayah. Entahlah Bila tak rasa pun macam jalan dengan seorang ayah. Sama saja rasa macam sebelum-sebelum ini. Jalan dengan orang asing. Bukan selama ini memang Bila dianggap sebagai orang asing pun. Daripada kecil sampailah sekarang tak pernah diterima kan? Tak pernah dapat kasih sayang sepatutnya Bila dapat. Tentu saja. Ayah faham. Sakit hati itu. Marah. Lepaskan marah itu. Bukan ayah minta nak jadi macam Bila. Tentu saja. Daripada kecil. Sebagai seorang ayah. Ayah dapat tengok Bila pada kecil. Lepas itu ayah tak dapat tengok. Setelah sekalian ayah balik, ayah tengok. Kejam sangat ke hati ayah. Nak tinggalkan Bila macam itu saja. Ayah tak ada cara lain. Ayah tersepin. Tapi macam mana sekalipun ayah tak nak cakap banyak. Macam mana sekalipun Bila tetap anak ayah. Ya, Lo gimana kabarnya? Baik. Kami semua sehat kau disini. Oh ya, Ica gimana? Ica baik, Alhamdulillah Terus senangnya juga Dia udah diterima sama Atu sama neneknya Syukurlah Oh iya, Dit Apa bener Zelma itu suka gangguin lo sama Mika di sana Ya, gitu lah Cuma Gue gak pernah gubris Gue cuekin aja Ya, gue cuma kasih tau lo doang Lo harus hati-hati sama Zelma Dia itu punya banyak cara dan trik Ya, lo gak perlu khawatir soal itu Yang perlu dikhawatirin Itu soal lo Gue Kenapa emangnya Gini, Ril Di rumah mama sama papa itu Udah perlu tuh Sosok wanita Lo carilah Wanita yang bisa lo nikahin Lo udah-udah aja deh Gue serius Gue gak bercanda Iya, gue tau kok Ntar deh gue cari Oke, yaudah ntar gue telfon lagi lah Salam sama mama sama papa Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Siang tadi kan mak pergi rumah puan kan Puan dengan tuan duk musik-musik mak Beritahu kata Oh, tak lama lagi Mila akan dapat menantu peguam Dah pasal ya mak tak tahu pasal hal itu Eh, apa pula mak tak tahu Kan Zahid dah bagitahu mak Masa dia balik kampung kita itu Dia cakap dia nak berisi Aira Iya betul Dia bagitahu Mak ingat dia cakap biasa-biasa aja Tapi cara puan dengan tuan itu cakap Macam pihak Zahid itu dah bersedia tau Bila-bila masa aja nak masuk Minang Apa ini Ya, Aira minta maaf Aira bukan sengaja tak nak beritahu mak Tapi Aira tahu bila Aira beritahu mak nanti Mak lebih mengecewakan Lepas tu tiba-tiba kalau Aira tak jadi nak ketulangan dia ke Haa, mak gembira pula Tak, sekarang ini kalau dia masuk Minang dah nak tima ke tak Nak kahwin dengan dia ke tak Nak kahwin dengan dia ke tak Mak Haa, apa Ina sakit perut Haa Ya Allah Sakit sangat ini Ya, 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 sekejap Astagfirullahaladzim Baiklah, masuk Sakit Kita pergi Tolonglah dia Baiklah kita Ya, ya, ya Jom, jom, jom Mak Hina itu selalu sakit perutkah? Aira tak pernah tahu pun Adalah Beberapa kali dia mengadu Sakit perut Tapi tak adalah tahu macam ini Kalau sakit pun dia kata perut jom untuk angin itu saja Oh, risau Ya, buat macam ini Kita duduk Haa Doktor Ya? Macam mana keadaan dengan anak saya? Keadaan ini agak stabil Dia sakit apa sebenarnya ini? Sekarang ini saya belum dapat beri kata putus lagi Esok pagi saya akan buat aji lengkap Saya harap encik dan mak cik dapat bertenang dan banyak bersabar Saya minta diri-diri, ya Macam mana keadaan tahu dia sakit apa? Ma Ma Sebelum akad diucapkan Aku masih punya harapan Buah masih anak kecewa Saya tak harap apa-apa pun dengan awak Saya tak kisah pun Aku cinta sama kamu Aku masih sayang sama kamu Tapi aku bingung Aku takut Mak ini salah faham Dari dulu Dia udah tahu hubungan kita Dan sekarang Dia baru dekat sama Icah Kamu benar Menerima Zaid Kan saya ada cakap 7 jalan yang terbaik Kamu mau nikah sama orang yang kamu gak cinta? Lebih baik saya terima orang yang betul-betul cintakan saya Dan saya perlahan-lahan belajar untuk mencintai dia Daripada Saling mencintai tapi tak memahami Kan? Terima kasih 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 Sebelum ini Terima kasih Terima kasih Kita omongin lagi ya. Yaudah kalau gitu... Aku pamit dulu. Oke. Permisi. Pak Yopi sangat puas dengan acting kamu. Dia mau kalau kamu bujuk Ariel... Agar dia jatuh cinta sama kamu. Kamu tahu kenapa? Karena Ariel adalah satu-satunya harapan Perli... Yang masih ada. Kalau Ariel jatuh... Maka bisnis Perli pun akan sama-sama terpuruk. Sudah, terima. Pak Yopi akan balas jasa siapapun orang yang membantu dia. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lavender's blue dilly dilly lavender green. When I am king dilly dilly you shall be queen. Lavender's blue dilly dilly lavender... Omikanya masih tidur. Dia pulang larut soalnya. Kamu udah siap belum? Barang-barangnya? Udah, Pak. Maksud, Papa... Nggak perlu bisik-bisik juga. Tapi suaranya nggak boleh keras-keras. Yaudah, yuk. Kita sarapan ya. Ica, sarapannya di rumah Nek Mami aja, Pak. Sarapan dulu di sini. Nanti sampai rumah Nek Mami harus makan siang. Oke? Pa, Papa suka nggak sama Syah kemarin? Suka. Suka. Ica seneng. Karena Papa sama Antiaira udah baikan. Kalo Papa sama Antiaira udah baikan... Kan Ica dapet untung. Untung apa ya? Iya, untung. Kan Ica dapet perlakuan istimewa... Dari Papa sama Antiaira. Kalo perlakuan istimewa Papa ke Ica... Itu karena Papa sayang banget sama Ica. Yuk, sarapan. Susunya coklat atau putih aja? Susu. Susu... Ini aja ya. Okey. Ini Adit, datang kau apa buat Ica? Pagi ini orang duit mungkin. Ini awak tunggu dia orang ya. Saya pergi berjabat sekejap. Tak lama, sekejap saja ada kerja sikit. Lepas itu saya baliklah. Okey. Ha? Lela. Tak ada apa buat kan pagi ini? Jom. Ikut Pak Cik pergi pejabat. Pak Cik boleh tunjukkan pejabat Pak Cik. Pergilah salin baju cepat. Lela ikut Pak Cik. Tak adalah Pak Cik balik lewat. Pergi siap. Tak ada apa-apa buat. Jom pergi siap. Saya tunggu. Cepat. Saya harap Mak Cik dengan Cik dapat terima dengan tenang dengan apa yang saya akan beritahu tentang penyakit Cik Tina. Dari pemeriksaan awal dan tanda-tanda yang ada pada Cik Tina, saya dapati dan berkemungkinan besar Cik Tina menghadapi Ken Surahim. Saya lupa pergi, Cik. Saya lupa pergi. Saya tak tahu. Tina, sabarlah. Aku yakin Tuhan takkan uji kau kalau kau tak mampu. Sebab dia tahu kau kuat. Sebab itu dia uji kau. Kenapa dia tak uji kita orang? Kau alam tak? No? Tina. Nah, doktor nak buat apa di tempat rumah? Entahlah, Mak rasa kalau kanser biasanya, kena uruskan sajalah buang benda itu. Kau kena uruskan sajalah buang benda ini mesti ada hikmah. Betul tak? Ya. Kalau kau redor, mesti besar nikmat kau. Mesti kau hasil lebih tenang. Redor, ya? Aku redor. Aku cuma tak nak jumpa Mika. Tak ada gunanya aku tahu hubungan kita memang takkan ke mana. Kalau aku kahwin dengan dia, aku tak boleh bagi dia anak. Apa gunanya? Aku tahu memang takkan ke mana dah hubungan aku dengan dia memang tak boleh. Tapi... Kau ada kita orang, kan? Dah. Ini. Kita lah duduk dulu. Ini Ayah nak selesai yang kecil ini sikit. Kan? Ayah itu semua sejil yang Ayah dapatkah? Ayah gantung yang mana pentingnya. Beliau tahu tak? Dulu, Ayah tak tahu hala tuju Ayah di mana atau tak? Lepas itu fikir macam... Alah... Cita-cita dapat makan gaji pun dah syukurkan bilalah. Jadi magistrat pun dah rasa macam hebat betullah. Macam mana Ayah boleh terlibat dalam firma Guaman? Makcik Fatimah. Ayah kenal Makcik Fatimah. Kita berkawan. Dan tak sangka pula masa itu rupanya Ayah Makcik Fatimah ini dia ada firma Guaman yang terkenal. Oh, maknanya Ayah Makcik Fatimah ambil Ayah jadi rakan kongsi? Lepas kahwin. Rasanya Ayah kerja dalam dua, tiga tahun rasanya. Besar peranan Makcik Fatimah dalam hidup Ayah, kan? Semua itu perancangan Allah, sayang. Kita manusia ini nasib berbeza-beza. Macam Bella. Perjalanan Bella masa depan Bella jauh lagi. Sebab itu kadang-kadang Ayah bukan nak tegas. Sekarang-sekarang saja nak tegas. Ayah ambil berat pada Bella. Rebut peluang selagi ada. Faham, kan? Faham. Yanti, kalau boleh tahu, kapan kamu terakhir kali ketemu dengan Zelma? Aku terakhir kali ketemu dengan Zelma itu dua minggu sebelum aku ketemu sama kamu waktu itu. Kita ketemu di mal VKL dan dia bareng cowok dari Eropa gitu. Bule dari Eropa? Emangnya dia siapa? Emang Zelma nggak pernah cerita sama kamu? Jadi, Bule itu adalah seorang editor salah satu majalah fashion internasional. Dia sama Zelma cukup dekat. Teman-teman juga bilang mereka itu ada hubungan asmara khusus. Ya, aku percaya aja sih. Meskipun Zelma nggak pernah ngaku. Maaf ya, aku tahu kamu pasti kecewa. Tapi sejujurnya aku nggak berniat buat cerita semua ini sama kamu. Tapi perlu kamu tahu, aku nggak mau kamu terus-terusan mengharapkan Zelma. Nggak apa-apa kok. Lagian juga, apapun yang Zelma lakukan saat ini, itu adalah hak dia. Hubungan kita juga sekarang ini lagi renggah. Udah, jangan sering kayak gitu. Kamu kan hari ini lagi ulang tahun, kan? Loh, kamu bisa tahu kalau hari ini ulang tahun aku? Aku tahu semua tentang kamu. Malam ini aku udah pesen meja di salah satu restoran. Aku pengen ngerayain ini bareng kamu. Jadi, kali ini aku yang traktir ya. Oke, kalau itu mau kamu. Ya? Nanti kalau habis kelas, tak tahu apa nak buat, boleh datang ke pejabat. Buat part time. Ya? Betul ni? Betul. Tapi Belang nak buat kerja apa saja di sana? Macam-macam boleh buat. Pasu tandas, sapu sampah, buang sampah. Alah, takkanlah Belang nak buat semua itu. Gurau sajalah. Belajar susun-susun fail untuk peguam. Ambil pengalaman. Okay. Tapi ada gaji tak? Mestilah ada. Takkan tak ada. Tak nak kerja sebab. Hei? Ambil pengalaman dulu. Banyak lah tahu. Boleh ikut cik ibu-cik ayah. Okay. Dedi! Hai! Bila sampai ini? Tadi. Ini ialah. Dedi. Dedi, Tuan Dedi kangen tidak sama Dedi? Mestilah kangen dengan cucu Tuan Dedi ini. Dedi juga kangen sama Tuan Dedi. Makanya Dedi ke sini. Ya, okey. Jom kita masuk. Pakcik masuk. Selamat makan belum. Belum. Cantiknya Dio. Ya, lo gimana? Alhamdulillah, baik. Eh, selamat ulang tahun ya. Makasih, Dit. Sorry, udah malem banget gue ngucapin ya. Ya, gapapa kok. Lo ingat ulang tahun gue aja udah cukup. Lo dimana nih? Di rumah? Enggak. Ini gue lagi di luar. Lagi nunggu temen. Kenapa emangnya? Enggak. Gue nanya kabar mama sama papa aja. Gak usah khawatir. Mereka sehat kok. Oke, oke. Yaudah kalau gitu. Eh, Dit, Dit. Tung sebentar. Kenapa? Gak apa-apa sih. Gue cuma mau bilang terima kasih aja sama lo. Karena lo udah nasetin gue tentang Zelma. Lo bener. Zelma itu perempuan yang gak bisa dipercaya. Dan gue sekarang mulai coba buka hati gue untuk orang lain. Alhamdulillah. Itu baru adik gue. Yaudah. Gue gak mau ganggu orang yang lagi ulang tahun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menikmati. Vombustami. Selamat menikmati. Tidak. Mak mana? Mak di rumah. Aku suruh tunggu di rumah. Tak apalah malam ini aku jaga kau. Kau nak apa? Bangun. Tak ada apa-apa. Kau nak jumpa Mika? Rindu. Aku beritahu dia nak? Tak. Aku takut kehilangan Mika. Kau tak beritahu dia lagi macam mana kau nak tahu kau akan hilang dia ke tak? Ini semua tak ada tahu. Kalau dah memang kau judul dia, kau tak boleh nak alam itu. Kau tak boleh nak berhenti. Tak mahu ku kenang. Tak mahu ku berserah. Kamu jangan kaget ya. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Loh. Baru aja aku mau kenal kamu lebih dalam lagi. Makanya aku salah apa sama kamu? Sampai kamu bisa ngomong seperti itu. Enggak. Kamu nggak salah. Kamu baik banget. Terlalu baik malah. Terus? Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan dadakan seperti ini? Karena aku bukanlah orang yang seperti aku ceritain ke kamu sebelumnya. Maksud kamu ini apa sih? Aku nggak ngerti. Semua cerita yang aku bilang sama kamu tentang dunia model, tentang Zelma, tentang bisnis. Itu semua bohong. Aku cuma ngarang cerita sama kamu. Terus? Kamu ini siapa? Aku nggak ada niat buat nyipu kamu. Ini semua karena perintahnya Herman Yolvi. Aku udah janji buat traktir kamu kan? Setidaknya masih ada satu hal yang benar di dalam hidup aku. Satu lagi. Soal perasaan aku sama kamu itu juga benar. Bukan aktif. Terima kasih. 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 Terima kasih.